selamat pojok kita ngumpul mereka berhenti kemudian kita memang tidak pernah tidak pernah bisa masuk ke ranah penegangan hukum untuk serika ini lalu tahun 2015 inisiasi perda dalam perda 4 2016 kita masukkan satu pasal pasal pelarangan dilarang menggunakan pasal silika untuk kegiatan testing tapi di dalam perda itu juga menyebutkan ketentuan pidana pada saat seseorang atau badan hukum melaksanakan kegiatan testing menggunakan pasal silika hukumannya mengarah ke undang-undang 32 lagi dibalikin memang tidak putus tapi beginilah sementara yang kita lakukan untuk teman-teman yang kita duga melakukan kegiatan testing menggunakan pasal silika baru ke tindak sensi administrasi jadi kita lakukan kita pengen sekali pengen sekali saya dari dulu pengen sekali memang pembuktian yang sangat sulit karena kita putus data 24 jam kualitas udara ambien yang dicemari oleh kadar silika dari udara kemudian masalah lingkungan pencemaran lain-lain sebetulnya ini berlangsung sudah sekian lama dan saya yakin apa yang disampaikan oleh Pak Jepri ini bukan kejadian hari ini tapi adalah kejadian yang berulang-ulang dari beberapa tahun yang lain cuma sayangnya kebagian pas kali ini saya kepoledinasnya kan ini saja berbeda sebetul pada waktu itu juga masalah pengen selika tidak ditutup terhambur kemana-mana lalu bridging juga semua saya pikir orang juga ya mungkin pengawasan ya dulu kita ingatkan dan tentunya sekarang kan dan pertama saya katakan bukan hanya pengawasan di persamaan tentu kita juga butuh anggaran untuk pengawasan tentang pencemaran pengawasan ini karena sudah dua tahun saya menjabat di Dinas Binduan Hidup ini anggaran kita itu terus berkurang jadi bukan terus bertambah terus berkurang kita hanya bertahan kepada masalah sampah karena memang sampah setiap hari dan ini menjadi momok masyarakat kecil ya maka ini menjadi atensi yang lebih dibandingkan dengan yang lain padahal kalau kita ngomong jujur bahwa pencemaran yang disebabkan oleh perusahaan itu jauh lebih berat daripada hanya sampah sampah hanya bau tapi kalau pencemaran juga berjika nah itu patah nah tapi sekali lagi kita akan berusaha untuk terus meningkatkan kinerja nah dengan catatan ya mohon itu tadi barangkali ada pengawasan untuk pengawasan ini mungkin itu tambahan dari saya silahkan untuk pengenang pasir silika Pak Pak Saudara atau Pak IP masalah pasir silika jadi pasir silika ini adalah masalah lingkungan yang memang belum selesai-selesai selesai-selesai yang paling merefok Pak Jepri saat kita melakukan penindakan pasir silika ini adalah kebukian karena hubungannya dengan udara ambien saya tahun 2014 13 14 sempat 3 hari tinggal di pulau pulau hanya untuk melakukan tingkat kecemaran dan kegiatan blessing pasir silika diundang-undang kita ini yang reponnya bukti materi yang harus dipenuhi diurah selama 24 jam itu yang paling repon dan yang paling sialnya lagi saat kita ngukur selalu bocor kita ngukur mereka berhenti blessingnya kemudian selamat menikmati